Intro Siang hari yang serah di SMA 10 yang terletak di Jakarta Di luar sekolah pada jam Sinaat Para siswa berladiah menuju kantin Namun berbeda dengan Lira yang berniat menghabiskan waktunya di perpustakaan dekat kantin Tiba-tiba seorang siswa menabak Lira Rizky melihat tujuan tersebut pun menghampiri Lira Halo Lira, kamu mau kemana? Keperustakaan, mau balikin buku Buku yang kamu pegang tentang apa? Oh, tentang rumah aja Oh iya, tumben kamu gak bareng di si Dila Iya, dia kebetulan sedang sibuk Kalian berdua akrab banget ya Memang udah temenan sejak kapan? Kami udah bareng di SD Tapi sejujurnya, aku mau minta saran ke kamu Boleh Jadi temen aku itu si Dila Sempurna banget Udah pinter, cantik lagi Tapi tiap kali aku sama dia aku selalu masih gak berarti Loh, maksudnya gimana tuh? Entah kenapa, disamping dia aku selalu dibikin gak mampu untuk melakukan apapun Waduh, itu mah kamu berada di pergaulan yang gak sehat Imajinasi, Lira Pergaulan gak sehat berarti kalau sehat harus bergaul sambil makan sayur Bukan begitu Pergaulan sehat itu ketika teman tersebut dapat mendukung dan tidak menjatuhkan kamu Tapi dia kan baik Iya, tapi kamu pasti merasa lelah secara mental Iya sih, kalau aku lama banget bangun dia, rasanya kayak aku habis lagi maraton Nah, makanya itu kamu harus cari pergaulan yang sehat Jadi, cara bedanya pergaulan sehat dan tidak sehat gimana ya? Untuk membedakannya, perhatikan bagaimana temanmu yang terlalu ketemu Pergaulan yang sehat akan terlihat dari sikap teman yang mendukung Menghargai pendapat dan tidak mencoba menjatuhkanmu Selain itu, lihat juga apakah temanmu memberikan energi positif Atau malah membuatmu merasa salah secara mental Pergaulan sehat akan membantumu, mentermotivasi dan bahagia Bukan merasa tetap berhati atau terbebani Jadi, kalau temanku memenuhi kriteria itu, berarti bisa dianggap sebagai pergaulan yang sehat? Benar Berarti aku dan temanku termasuk ke dalam pergaulan yang tidak sehat dong? Sayangnya, bisa dibilang seperti itu Oh gitu, jadi bagaimana caranya bisa keluar dari pergaulan yang sehat? Masalahnya kurang enak juga kalau tiba-tiba menjauh pada usul lumayan dekat Kalau itu sih, berbeda tiap orang Tapi, menurutku, gak selalu harus menjauh Kamu bisa coba cari teman lain yang bisa mendukungmu dan teruntuk temanmu Kamu bisa beritahu dia bagaimana perasaanmu terhadap sikapnya Terima kasih sarannya Senang bisa membantu Beberapa bulan kemudian, pada pagi hari, sebelum bel berbunyi di perusahaan Rizky sedang menuju ke kelas setelah meminjam buku di perusahaan Melira yang sedang melihat Rizky berjalan di orang pun menganggapnya Hmm, terima kasih ya Berkat kamu, sekarang aku merasa udah gak ada beban lagi kalau bergaul dengan temanku Sama-sama, senang bisa membantu Terima kasih telah menonton